Di ikhtiraf majalah Worldstar Soccer sebagai penyerang terbaik Asia bro Bukan lagi terbaik Malaysia, bukan terbaik Asia Tenggara Asia bro, penyerang terbaik Asia, gila luar biasa Bukan kaleng-kaleng ya super mohk ya Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreact TV Aku masih penasaran melihat sejarah dari pemain legend Malaysia ini ya Banyak yang minta aku reaction lagi super moh ini Yaitu moh Tardahari ya Dia ini adalah pemain legend dari Malaysia yang semua orang tahu ternyata Dan dialah yang mencetak atau menjaring dua gol ke gawang Arsenal ya Luar biasa ini Tetapi beliau sudah meninggal sekarang dan banyak sejarahnya yang mungkin tidak banyak orang yang tahu ya Dengan sejarahnya ini Jadi kita akan lihat sejarahnya Ini ada video dari detektif mad despatch ini ya Ini videonya menarik banget karena ini mengulas sejarah moh Tardahari atau super moh ya Mari kita lihat sama-sama ya Sejarah super moh pemain legenda dari Malaysia ini Yuk Oke ini dia Wah ini videonya yang tahun 60 atau 70 kemarin Membuka ribuan peminat bola sepak tanah air Oke Super moh Lagenda yang tiada gantinya je Banyak yang tahu cuy ternyata ya Walaupun telah 29 tahun beliau meninggal dunia 29 tahun cuy 29 tahun yang lalu dia meninggal Sejarah kegemilangan bola sepak negara Yang dicipta oleh beliau dan rakan-rakan seperjuangan merupakan detik-detik yang paling indah dalam bola sepak negara Oke ya betul cuy Lima tiga Lima tiga Adalah legenda pemain bola sepak kebangsaan Malaysia dari selama Beliau telah diberi gelaran super moh Kerana kecemerlangannya menjarinkan banyak gol sepanjang kariernya Dia mewakili Malaysia dari tahun 1972 Hinggalan 1985 Lelahirkan di Stapak Kuala Lumpur Mokta mendapat pendidikan awal di sekolah kebangsaan Jalan Kuantan Dari 1960 sehinggalah 1969 Gak terlalu tinggi ya bajannya ya Tetapi lincah banget di lapangan Anak kepada Dahari Abeng dan Maimur Sadikin ini mula mewakili selangor pada tahun 1971 pada Piala Berlin Beliau juga pernah menyertai beberapa kelab bola sepak Antaranya kelab Sultan Sulaiman Pekanan kemajuan negeri selangor PKNS PKNS Dan Kuang Yik Beng Mokta Dahari merupakan pemain yang amat setia dengan selangor Malah isterinya pernah mendedahkan percobaan pasukan lain yang ingin mendapatkan khidmat beliau Selangor Palawan selangor ini coy Woi ini kuatnya coy Saya hidup dan mati untuk selangor Mokta Dahari mula mewakili pasukan selangor pada tahun 1971 Ketika menentang Sarawak di Kuching dalam pertandingan Piala Berlin Namun tidak bermain dalam perlawanan tersebut Sebaliknya perlawanan pertama beliau adalah ketika menentang kedah Dan kepercayaan ini dibalas Moktar dengan menjaringkan gol pertamanya Pada Februari 1972 Buat pertama kalinya Mokta Dahari berasri untuk kesebelasan utama pasukan bola sepak selangor Iaitu ketika perlawanan persahabatan menentang kelab Hitachi dari Jepang Kelebihan dimiliki super Mok banyak dengan sepakan deras bak peluru menjadi elemen penting Sepakan bak peluru coy Pincah dia dalam tangan Pada April 1972 Buat pertama kalinya juga Moktar bermain dengan perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Perak Namanya terokegah apabila menjaringkan gol pada minit ke-29 Hasil umpanan Rahim Abdullah Keputusan penuh selangor membuahkan hasil buat Moktar Dan selangor apabila mengungguli Piala Malaysia dengan kemenangan 3-0 Sepanjang bersama selangor Moktar berjaya membantu pasukan tersebut menjulang Piala Malaysia sebanyak 10 kali Malah pada usia 33 tahun Beliau berjaya muncul sebagai penjaring terbanyak Dengan menyumbang 12 gol Selain itu Beliau juga pernah mengetuai pilihan selangor Dengan tangan Boka Juniors Yang dikuti oleh jendak bola sepak dunia Diago Maradona Sepanjang kerinya sebagai pemain bola sepak Allahyarham telah mewakili negara Sebanyak 167 kali Gila Internasional Tidak sekadar itu sahaja Malah Moktar telah berjaya meletakkan negara Di kedudukan tertinggi petas bola sepak Asia Dan seterusnya membuka mata kuasa bola sepak dunia Moktar dihari Yang menyarung jersi nombor 10 ini Sememangnya digeruni oleh pemain bola sepak rantau Asia Setiap kali bertanding di dalam dan luar negara Malah ketika berusia 23 tahun Sekitar tahun 1976 Moktar diiktiraf oleh majalah Worldstar Soccer sebagai penyerang terbaik Asia Gila Hebat betul Super Mok ini ya Memang Superman ini Legenda banget ya ini Kalau sudah Ihtiraf majalah Worldstar Soccer sebagai penyerang terbaik Asia bro Bukan lagi terbaik Malaysia Bukan terbaik Asia Tenggara Asia bro Penyerang terbaik Asia Ya gila luar biasa Bukan kaleng-kaleng ya Super Mok ya Dan pada tahun yang sama juga Beliau dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan 1976 Beliau mula menyarung jersi wakili negara Sejak 1972 dalam piala Jakarta Raya Jakarta Raya oh Oh ok Setelah menjaringkan 2 gol Ketika menewaskan gergasi klub Inggris Arsenal Terus satu perlawanan persahabatan pada tahun 1975 Islenda Merdeka Oh iya Kecilima Enggak Enggak jadi dia ke Arsenal Pada tahun 1978 Dalam satu perlawanan persahabatan Ini England B Mokta telah menyelamatkan marah negara Dengan menjaringkan gol penyamaan satu sama Ketika menetang Kuwait Dalam perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka Beliau telah menjaringkan 2 gol Oh 2 gol kuat bro Mokta telah mencipta rekod peribadinya Sebagai penjaring gol terbanyak Dalam satu perlawanan antarabangsa Setelah menetang Filipina Di sukan Asia di Nehran Iran Tahun 1985 Banyak banget itunya Apa namanya Prestasi Perlawanan terakhir beliau Mengharumkan nama negara Ketika menetang Kuwait Selatan Pada perakelayakan Piala Dunia di Seoul Dalam perlawanan ini Malaysia tewas 0-2 Dan Mokta mengumumkan persaraannya Di peringkat antarabangsa Untuk pengetahuan anda Mokta Dahari menghadiahkan jelsi Nombor 10-nya kepada Raja Muda Selangor Sebelum besara Sepanjang mewakili Malaysia Di peringkat antarabangsa Mokta Dahari telah mencipta 125 jaringan Beliau telah mewakili negara Sebanyak 167 kali Manakala jumlah jaringan Gol olehnya Dalam Piala Malaysia Ialah sebanyak 177 jaringan 177 jaringan Rekord ini merupakan pencapaian Terbaik pemain negara Dan sehingga ke hari ini Tiada lagi pemain yang dapat Menyaingi rekordnya Belum ada Coy Yang menyaingi rekordnya Gila Wah Pernah berlakon dia Coy Film Mechanics 1983 Pernah berlakon dia Coy Gini Coy Supermow Mana nih Ini ya Tahun 83 Oh ini Supermow Belakon dia Coy Oh bukan Oh ini Mirip muka Mau disaman Setelah sekian lama Menabur jasa Dan mengharumkan nama negara Dalam arena bola sepak Detik-detik derita akhirnya Setinggal dalam hidup Moktada Hari Beliau diserang oleh penyakit ganjil Penyakit ganjil Yang menyebabkan beliau Tidak bermaya dan hilang tenaga Lebih 60 orang doktor Dan pakar perubatan tradisional Telah menawarkan diri Untuk merawat Penyakit ganjil apa Coy Termasuklah Profesor John Walton Dari Hospital Universiti Radcliffe Osford Pada tahun 1989 Beliau kemudiannya disahkan Menghidap penyakit Maskular Dystrophy Oh maskular Dystrophy apa Coy Namun pulang ke tanah air Tanpa sebarang perubahan Dan akhirnya Beliau terpaksa Berkerusi roda Antara sebabnya Beliau menghidapi penyakit ini Kerana Pertama Aktiviti fizikal yang ekstrim Kedua Kecederaan-kecederaan Bola sepak Dan yang ketiga Bahan kimia yang bertoksin Yang digunakan ke atas padar Tokoh yang cemelang Gemilang dan terbilang Dalam arena bola sepak Negara ini Akhirnya Menghembuskan nafasnya Yang terakhir Pada pukul 8.25 pagi 11 Julai 1991 Di Subang Jaya Medical Center Semoga roh Allah Ya Rahm Dato' Muqtada Hari Ditempatkan bersama Mereka yang beriman Amin 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 Ya Rabbul Amin Ya Rabbul Amin Oh Legenda ini Coy Legend Coy Belum ada yang bisa Nyaingin record dia ya Disepak bola Malaysia Muqtada Hari Super Moh Mantap Legend Coy Oke siap Terima kasih Siap Terima kasih Itu dia tadi Legenda Super Moh Mohtada Hari ya Ini legendanya Ceritanya tentang Kehidupannya Ini banyak banget Informasi di dalam video ini Aku juga baru tau Dia pernah bermain film ya Tahun 83 Pernah berlakon ya Tapi hanya sedikit ya Sebagai Apa namanya ya Sebagai Mungkin guest star ya Tamu jemputan Tapi oke juga Dia berlakon ya Ya kita doakan saja Semoga Arwah dari Mokhtada Hari ini Ditempatkan Bersama orang-orang Yang beriman ya Amin Dan mungkin itu aja Untuk video kalian Cukup sampai disini aja Nanti kalau ada video-video Yang bagus lagi Akan aku reaction Jadi tungguin aja Reaction aku selanjutnya Jangan lupa Share video ini ke teman-teman kalian Ke social media kalian Ke Instagram Facebook Twitter Dan jangan lupa juga Klik notification bell Yang ada di bawah Agar selalu update Setiap ada video baru Dari Indorek TV ya Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah subscribe Supo channel ini Dan akhir kata Sebelum di Spectrum Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.